Pesoptonnya seperti ini nanti. Jadi kalau tadi Iris inputnya 4 lagi. Kita buat inputnya 2 saja. Kita buat inputnya 2 saja. Terus, jadi input langsung gitu. Nah, di sini sudah ada bobotnya. Tadi kalau digambar, bobotnya tadi kan W1, W2, W3, dan sampai dengan WM. Kalau ini, untuk memudahkan saja bobotnya. Sudah ada. Ini bobotnya kalau dalam programming, kita tentukan secara random acak nilainya. Ini untuk memudahkan, sudah ada bobotnya. Datanya kita ambil data yang simple saja. Jadi datanya nanti ada X1, ada X2, karena inputnya cuma 2. Terus ini Y atau labelnya. ada yang input kelas, ada yang input label. Supaya gampang, ini data atau labelnya. datanya saya carikan yang gampang saja. Misalnya 0, 1, 0. Labelnya adalah 0. Kalau X1-nya 1, X2-nya 1, labelnya 1. Datanya cuma 2 ini saja. Tidak terlalu banyak-banyak, supaya kita nanti menghitungnya juga tidak terlalu lama. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam pencetron. Jadi, X1 masuk segini, X2 masuk sini, terus kita, X1 kita kalikan dengan bobotnya ini, X2 kita kalikan dengan bobotnya ini, terus nanti di jumlah keluar output. Nah, outputnya itu diharapkan sama dengan output Y ini, Y atau kelas label. Kalau beda, kita ambil selisihnya, selisihnya itu kita gunakan untuk mengubah bobot-bobotnya ini. Kita gunakan untuk mengubah bobot-bobotnya ini. Terus kita masukkan lagi data berikutnya. Outputnya harapannya keluarnya 1. Kalau beda, kita ambil selisihnya, kita gunakan untuk mengubah bobot-bobotnya ini. Nah, nanti kita hitung nilai error-nya. Pastikan ada error-nya itu tadi dari kesalahannya tadi. Di selisihnya tadi, itu adalah nilai error-nya. Kita hitung, kalau nilai error-nya sudah mendekati 0, berhenti. Tapi kalau belum mendekati 0, kita ulangi lagi dari data pertama. Kita ulangi sampai beberapa iterasi. Satu iterasi itu kalau satu set data itu sudah kita masukkan, itu berarti satu iterasi. Berarti kalau sudah satu set data dimasukkan semua, tetapi error-nya masih besar, kita ulangi lagi, berarti itu iterasi yang lebih. Berhitungan jelasinya seperti itu. Ketika kita menghitung, ada beberapa data tambahan yang kita butuhkan. Ada yang namanya learning rate. Learning rate itu kecepatan pembelajaran. Kecepatan pembelajarannya itu berapa? Learning rate-nya ini saya gunakan setengah. Makin tinggi learning rate, makin cepat dia. Tetapi kalau terlalu cepat, terlalu tinggi nilainya, bisa jadi targetnya nanti kelewatan. Lompatnya terlalu jauh. Jadi ke learning rate itu lompatannya, ibadatnya lompatannya. Kalau lompatannya jauh, itu harapannya lebih cepat ke tujuan. Tetapi kalau terlalu jauh, bisa jadi kelewatan. Tujuannya bisa jadi kelewatan. Kalau kelewatannya cuma sekali-kali, tidak masalah. Tetapi kalau berkali-kali, malah nanti tidak bisa sampai ke tujuan. Maka biasanya learning rate diambil nilai yang kecil dulu. Terus terlalu lama, baru dinaikkan, naikkan, naikkan. Dan nanti juga akan kita ubah-ubah nilai learning rate. Jadi kalau terlalu panjang itu. Ini sudah, iterasinya sudah banyak, tapi kok tidak sampai tujuan. Kita naikkan learning rate-nya. Kemudian, tadi ada rumusnya nanti kita sekalian. Kita coba langsung saja. Jadi di sini ada X1, X2 ya. Ini nanti iterasinya. X1, X2, terus kemudian ada W1 dan W2. W1, W2, W1 ini ya. 0,35, W1, 0,81, W2. Ini nilai acak. Dua nilai ini adalah nilai acak. Nanti dari X1 kita kalikan W1. X2 kita kalikan W2. X1, W1 ya. X1 kali W1. X2 kali W2. Terus di jumlah, itu adalah outputnya. Kita dapatkan outputnya. Setelah kita jumlah, kita dapatkan perbedaannya. Sebetulnya selisih. Ada selisih ya. Antara output ini dengan kelas atau label yang diinginkan. Antara output sebenarnya dengan output yang diinginkan. Itu selisihnya. Kita dapatkan ada selisihnya nanti ya. Nah, selisihnya nanti kita gunakan untuk menghitung perubahan bobot. Jadi perubahan bobot. Jadi kita menghitung perubahan bobot 1 dan perubahan bobot 2. Kita hitung untuk menghitung perubahan bobot. Perubahan bobot ini yang bergantung dari learning rate-nya juga. Jadi perubahan bobot atau PWA itu itu rungusnya adalah dari learning rate. Learning rate ini LR. Saya sebut saja LR ya. Kali X1 inputnya. Kali ini W1 yang lama. Yaitu perubahan bobotnya. Kemudian bobot baru ya. W1 Aksen itu aja ya. Itu sama dengan W1 lama ditambah perubahan bobot. sebut saja BW1 ya. Ini tadi sebut saja BW1. Ini untuk bobot yang pertama. Itu bobot kedua sama ya. Tinggal kita ganti BW1 dengan BW2. X1-nya juga diganti dengan X2. Kita ada rungusnya. Kita dapatkan bobot baru. Nah, nanti untuk menghitung input berikutnya. Jadi ini, iterasi pertama, kita ambil data yang pertama. Data X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1. BW2-nya 0,35. BW2-nya 0,81. Sekali lagi, ini nilai acak tadi ya. Untuk gampangnya, kita tentukan di awal seperti ini. Terus ini X1 kali W1 ini saya gunakan. Nah, suruh saya jadi X1 kali W1. Nah, 0. Jadi 0 kali 0,350. Dan ini X2 kali W2. Yaitu 0,81. Kita tinggal di sebelah kanan. X1-nya W1 ditambah X2-nya W2. 0,81. Sedangkan yang diinginkan adalah 0. Maka ada selisih ini. Selisihnya ini yang diinginkan. Kita dapat hari ini. Saya kunci. Supaya nanti gampang dikopi. kurangi output. Kurangi output. Selisihnya adalah... 8, sorry. Ini O2. Mana tadi ya? Tahu saya lebih sama dengannya ya? Output. Ini ya. Ini 4. Oh, ho, ho. Tergeser. Nah, dikurangi... Oh, sorry. Salah. Ini ya. Ini ya. Dikurangi. sisinya ini dikurangi output minus 0,81 selisihnya. Perubahan outputnya adalah sama dengan dari turning rate. Kali ini selisih ya, sorry. Bukan W1, kali selisih sama dengan 0. Sorry, ini bukan W1, kali selisih. Ini sama dengan 0 kalau kalikan 0. Sedangkan W2 sama dengan turning rate, ini yang saya kunci, kali X2, kali selisihnya. 3, kali C17. Kemudian, ini untuk menghitung bobot yang baru di sini. Jadi, sama dengan bobot yang lama yang atasnya ini ditambah perubahan bobotnya. Terus, ini juga sama dengan bobot yang lama ditambah perubahan bobotnya. Oke, terus kemudian kita masukkan data yang kedua ini ya. 1, ini tinggal saya copy aja ya. Jadi kan, 1 kali 0,35 ya, itu 0,35. Terus, ini 1 kali 0,405, itu 0,35. Outputnya saya copy aja. Selisihnya saya copy. F18. Ini, 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 bentar ya. Oh, ini, bentar ya. Oh, ini, bentar ya. Benar. Kali B18 sekali. Ini benar juga ada. Tinggal kita copy-copy saja. Outputnya ini 1 mesti. F18. Ya, ini, benar. Oh, selisihnya ini ya. Selisihnya itu? Nah, I5. Selisihnya itu I5. Nah, jadi selisihnya ini ya, sesuai. Ya, 1 dikurangi 0,75. Selisihnya 0,245. Ya, jadi, outputnya 0,755 mestinya 1. Ya, selisihnya 0,245. Nah, ini perubahan bobotnya sekian. Ini, entar ya, L3 benar. Kali B18. selisih, selisihnya I18, benar ya. I18. Sedangkan sini, C18, I18. Ya, benar. Oke, terus kita hitung error-nya juga ya. Error-nya itu sama dengan kuadrat dari selisih-selisihnya ini ya. Jadi, sama dengan selisih yang pertama, jadi data yang pertama itu pangkat 2 ditambah selisih yang kedua ini pangkat 2. Nah, ini masih tinggi nilainya. Jadi, ada banyak nilai error-nya ini mendekati 0, atau sama dengan 0 kalau bisa. Kalau enggak, ya cukup mendekati 0. Error jaringan, error network-nya. Jadi, kita harapkan nilai error-nya itu mendekati 0. Jadi, error network itu sama dengan selisih yang pertama, pangkat 2 ditambah selisih yang kedua. Ditambah selisih yang kedua, pangkat 2. Oke, karena ini masih tinggi, kita lakukan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua kita ambil. Kita ulangi lagi ya, dari awal 0, 1. Tadi, bobot barunya. Ini kita tinggal copy aja. Ini kalau di Excel, ya tinggal copy aja. Tapi kita cek juga ya. Benar tidaknya? Ini output-nya kita hitung. Selisihnya kita hitung. Ini satu. Tentang, ini output-nya. Oh, selisihnya ini ya. I4 ya. I4. Terus data yang kedua, kita ambil satu. Satu. Ini kita copy lagi. Copy. Copy. Nah, selisihnya cuma ini I5 ya. Oke. Nah, dan ini kita copy juga. Nah, berkurang nih ya. Error network-nya berkurang. Berkurang. Tapi belum dekatin 0. Kita ulangi lagi iterasi yang ketiga. Kita ambil dari data awal lagi. Nah, tidak copy aja ini. Nah, ini. Mungkin langsung kita copy dua langsung ya, biar tidak ngedit-ngedit. Ya, terus. Satu, satu. Sudah langsung ter-copy ya. Berkurang lagi ya. Ini berdekati 0. Coba kita lanjut terus. Iterasi yang keempat. Ini 0.1 ya. 0.1. Kita copy lagi. Dan untuk selisihnya, kita copy dua sekaligus. Apakah turun lagi? Ya, turun. Tapi turunnya mengecil. Ini belum 0,0 ya. Kita lanjut iterasi yang kelima. Ini mulai dari 0.1 lagi ya. Sekitar, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Ketika saya mengampung mata kuliah ini juga. Ngitungnya ini manual, pakai kalkulator. Tidak pakai Excel, tapi pakai kalkulator. Dia dihitung satu-satu. Kalau pakai Excel, tinggal di copy paste. Kalau dihitung satu-satu, ya di input satu-satu. Dan ujiannya juga menghitung seperti ini. 0,0 sekian. Ini sudah hampir kecil. Selisihnya di sini masih 0,2, 0,1. Tapi di sini sudah makin lama makin mengecil ya errornya. Makin lama makin mengecil, makin mendekati 0. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin percepat, jadi ke learning rate-nya bisa kita naikkan. Kita coba naikkan 1, ini 0,5. Kita coba naikkan jadi 0,6. Enter. Ini semakin jauh lebih kecil. Kita coba naikkan angkanya lagi, 0,7. Dan 0,013 lebih kecil lagi. Ini kalau kita naikkan angkanya, ternyata mau percepat, ini 0,0. Dia mempercepat membelajarannya. Dia mempercepat membelajari 0,6. Ini sudah 0,0,0. Ini sudah mendekati. Outputnya 0,0. Jadi kalau inputnya 0, input pertama 0, input kedua 1, outputnya 0,017196. Ini sudah mendekati 0. Kalau inputnya 1, input pertama 1, input kedua 1, outputnya 0,99432 ini juga sudah mendekati 1. Sudah mendekati 1. Atau kalau saya naikkan lagi 0,95, mungkin lebih dekat lagi. Sudah lebih rendah lagi. Ini outputnya, ini sudah mendekati 0, ini sudah mendekati 1. Ada sedikit, wajar, dalam mesin learning itu kadang tidak tepat 100%, tidak akurat 100%. Kalau dalam kasus ini bisa, sebetulnya akurat 100% bisa. Karena angkanya cuma 0 dan 1. Jadi kalau dalam kasus di dunia nyata, misalnya contoh dalam ini tadi ya, AERIS data set, belum tentu bisa menghasilkan ketepatan yang, bukan akurasi 100%. Kalau kemarin, kemarin masih 100%. Karena kemarin kan baru setosa dan bukan setosa. setosa dan bukan setosa itu menghasilkan akurasi 100%. Jadi benar semua. Tapi yang minggu depan kita pelajari, kalau tiga ini ya, setosa, versikolar, dan biji nikah. Bisa enggak mengenali tiga ini? Jadi inputnya tadi panjang labor petal, panjang labor setol, ada empat input tadi ya. Terus, dia termasuk spesies apa? Jadi yang ini dijawab adalah dia termasuk spesies apa? Outputnya atau labelnya. Coba kita lihat minggu depan lagi. Untuk data yang simple ini ya. Ini data sederhana saja. Data buatan. Jadi data sederhana. Ini prosesnya seperti ini tadi ya. Jadi kalau tadi AERIS inputnya ada empat. panjang petal, lebar petal, panjang sepol, dan lebar sepol. Kemudian outputnya adalah dia spesiesnya setosa atau bukan setosa. Karena terbatasan dari persepon, dia hanya bisa menghasilkan dua label saja. Kalau di sini 0 atau 1 gitu ya. 0 atau 1. Kalau kemarin setosa atau bukan setosa. Datanya kemarin kita bagi. Kalau ini kita nggak bagi data training, data testing. Karena cuma dua ini saja. Jadi training dan testingnya jadi satu saja. Karena ini cuma buat belajar saja. Bukan data yang sebenarnya. Cuma buat belajar saja. Yang penting tahu proses trainingnya seperti apa. Ini hanya menjelaskan apa yang terjadi di proses training. Kita masuk tadi ini ada bobot matrik yang acak nilainya kita awalnya yang pokoknya acak. Jadi kita jalankan dia dapat nilai acak. Terus bobotnya itu diubah, 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 supaya nanti outputnya bisa menghasilkan nilai yang berdekati yang diinginkan. Yang diinginkan jadi input pertama 0, input kedua 1, outputnya 0. Kalau yang di sini yang di-train input pertama 0, input kedua 1, outputnya 0, 0, 0, 4, 7, 5, 8. Ini belum berdekati 0. Kita bisa bilang ini berdekati 0. Kalau ingin yang lebih akurat lagi, bisa iterasinya kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan terasi ke-6, 0, 1, tinggal copy saja. Ini selakin berdekati 0. Ini sudah berdekati 1 dan ini juga makin kecil angkanya. ada 6 angka 0, ada 5 angka 0 di depan. Kalau di sini ada 3 angka 0. Ini selesai ada 3 angka 0, tambah 2 angka 0 lagi. Terus baru 283. Kira-kira segitu. Dia makin kecil terus. Jadi kalau input pertama 0, input kedua 1, outputnya 0, 00, 16, 67. Ya mendekati 0. Input pertama 1, input kedua 1, outputnya 0, 9, 9, 9, 7, 7. Mendekati 1. Kalau kita bulatkan, jadi 1. Sudah mirip dengan ini, 0, 1. Kalau kita bulatkan. Terima kasih. Terima kasih.